subhanallah ini cabai lebat banget pokoknya apa ya mampir ah mau nanya resep pokoknya nah ini sobat cabai-cabai saya tanaman saya tanam apabila ingin meniru adegan saya ini pupuknya ini saksikan terus saya mau memupuk cabai ini ini saya kasih pupuk ini dalam 10 hari sekali dalam satu pohon ini pakarannya segini ngocorin ini pakarannya cuman jangan terlalu dekat pohon ini ada rapetin Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kali ini admin akan share pengalaman admin ke kebun tetangga ya selamat menyaksikan subhanallah ini cabai lebat banget pupuknya apa ya ah mampir ah mau nanya resep pupuk ini lagi apa mas mau pupuk mas boleh dong saya mampir ya pengen tahu cara itu resep pemupukannya boleh boleh mas sini mas sini aja nih duduk nih ini mas saya mau nanya takarannya untuk pemupukan di aplikasi tanaman mas soalnya saya tadi mampir apa namanya saya tadi lihat di pinggir jalan itu cabainya bagus-bagus mohon dikasih infonya yang untuk takaran dan juga aplikasi pemupukannya ini saya kasih takaran MPK mutiara 1616 saya kasih 2 sendok nah ini takarannya nah nah lagi berikutnya ini kita aduk 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 yaitu dikasih sasa ya atau mesin kasih sasa atau mesin ukuran sesendok setengah nah sudah itu kita aduk pakai airnya air ini kita menambah kesuburan aduk rata nah itu sudah kita siap siramkan oh ya udah mas saya mau lihat itu mas mumpuk di cabainya biar saya tahu langsung kondisi mas dalam aplikasi pemupukan dengan kocor ini boleh 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 nah ini sobat cabai-cabai saya tanaman saya sudah tanam apabila ingin meniru adekan saya ini pupuknya ini saksikan terus saya mau memupuk cabai ini ini saya kasih pupuk ini dalam 10 hari sekali dalam satu pohon ini pakarannya segini saya ocorin nah seperti ini segini pakarannya cuman jangan terlalu dekat pohon ini ini agak rapetin nah jaraknya agak jauhin takaran dalam perbatang segini apabila mau meniru ini contohnya kawan ini sahabat ini yang yang perlu nih yang yang perlu kesuburan ini ini takarannya jangan salah kawan-kawan ya ukurannya oke akhir-akhir ini oke 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 selamat menikmati oh iya mas ini tadi saya tertarik melihat yang ini mas lebet banget ini pakai NPK dari kecil ya sampai seperti ini iya ini ukuran dari mulai tanam dari segitulah oh iya waktu kecil ini iya segitu kita terus kocor dengan pupuk NPK mutiara ini 16-16 10 hari sekali ukuran takarannya segini oh iya hasilnya luar biasa ya mas ya tuh iya oh udah ada yang mateng mas iya benar ini barusan pengambilan barusan 3 hari kemarin ini udah segini lagi lebetnya oh ini baru 3 hari habis dipetik ya habis diputil ya iya nah ini barusan diputil kemarin makanya kita harus rajin menggunakan pupuk mutiara itu jadi buahnya seperti kayak gini semua nih lebet-lebet jadi kita tetap membutuhkan vitamin dia juga kan enggak kayak manusia tanaman juga perlu kesuburan kalau enggak kita rawat ya makin lama makin keropos daunnya seperti kayak gini-gini nah naro-nero kalau kita selalu olah enggak seperti kayak gini hijau terus dia nah emang kita istirahat dulu yuk ke gubuk kita ngopi dulu disana yuk bersih kalau soal ngopi siap ini cocok nih udah siang begini pas buat ngopi ayo mas kok ininya enggak dibawa udah diarin aja habis ngopi kita lanjut lagi buku ini sebentar mas saya bikin kopi dulu ya tetap tunggu di sini makasih ya udah dikasih kita lanjut mau dipikinin kopi guys oke sehebat tani di seluruh nusantara terima kasih sudah menyaksikan video Mamat Adagio channel dan jangan lupa like video ini subscribe dan bagikan untuk supaya semua para petani pemula bisa mengaplikasikan tubuh dengan benar oke salam satu hobi selamat menikmati sub indo by broth3rmax